Di tengah pandemi Corona, Pemerintah Daerah Kabupaten Toraja Utara menyiapkan anggaran sebesar 19 miliar untuk penjagaan penyebaran virus Corona. Melalui paket pergeseran anggaran di sejumlah SKPD lingkungan Pemkap Toraja Utara, anggaran tersebut akan digunakan untuk pengamanan sosial ekonomi apabila kondisi tidak semakin kondusif akibat dampak dari penyebaran virus Corona. Selain itu, Pemkap Toraja Utara menyiapkan pengadaan alat kesehatan untuk pencegahan penyebaran virus Corona yang anggarannya bersumber dari belanja tidak terduga. Mengenai penanganan COVID-19 menindaklanjuti Pemerintah Daerah Kabupaten Toraja Utara, anggaran untuk penanganan dan pencegahan COVID-19. Toraja Utara langsung mengambil dari belanja tidak terduga. Kemudian menindaklanjuti Pemerintah Daerah Kabupaten Toraja Utara. Ketika dana siap pakai atau belanja tidak terduga, maka pemerintah Kabupaten Toraja Utara mengadakan pergeseran anggaran. Yang pergeseran anggaran itu dibuatkan peraturan bupati tentang perubahan penyebaran APBD. Yang dibuatkan itu salah satunya adalah dari DAU. Dari DAU itu termasuk yang dibelanja Pemilu Kada, kemudian ada DAU yang dibelanja OPD masing-masing, dari belanja perjalanan dinas luar daerah, totalnya itu sekitar 19 miliar. Tapi sementara bergulir sekarang itu untuk disampaikan ke DPR.